halo 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 teman-teman semua assalamualaikum balik lagi di youtube channel aku nih nabel vlog nah alhamdulillah ya mams bisa share lagi nih video kegiatan ibu rumah tangga ini sekitar jam 4 subuh mam aku sudah bangun ya belum subuh ya pokoknya masih malam ya jam 4 nih aku sudah siapkan aku mau bikin tempe orek nih mams jadi ini dia ya sudah aku goreng separuh tempenya nah ini rencananya tempe ini mau buat acara di sekolahnya nabel ya jadi acara ada acara lomba tumpeng gitu nih temen-temen nah ini aku sudah masak ya ini masaknya bertahap ya untuk tempe digoreng sampai mateng tapi nggak sampai garing banget ya temen-temen soalnya kan ini mau dibikin tempe orek nih nah untuk masaknya aku skip ya ini sudah selesai semua nih untuk masak tempenya ini bumbunya ada cabai hijau ada cabai merah keriting sedikit aja ada daun salam dan ada juga laos atau lengkuas nah untuk bumbunya bawang merah bawang putih dan kemiri sudah aku blender dan langsung aku masak ya temen-temen dan mohon maaf banget ya ini aku nggak bisa videoin untuk masaknya karena tripod aku ada di depan ya temen-temen ada di ruang tamu nggak bisa aku ambil kalau subuh hari karena ada pak suami tidur susah banget untuk dibangunin ya nah ini dia temen-temen untuk tempenya sudah jadi tempe oreknya temen-temen Alhamdulillah ya jadinya banyak banget nih dari dua papan tempe temen-temen Oke aku sudah sampai di sekolahan nih dan pertama kali ini aku mau ngasih surprise nih buat wali kelasnya Anabel gitu ya B1 yang sedang berulang tahun barakallah fi umrik ya buat Bu Nur itu wali kelas Anabel B1 dan semoga panjang umur sehat selalu dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai amin amin ya roba alami nah ini bunda-bundanya semua lagi apa ngasih selamat ya ini orang tua murid dari B1 ya temen-temen dan aku kebagian videoin aja ya temen-temen nah ini dia ya wali kelasnya Anabel nih bundur oke lanjut lagi ya temen-temen dan ini ada lomba menghias tumpang nih dan aku ini di kelompok B1 ya temen-temen ini sudah pada siap semua nih dari kelompok A dan juga B ya nah semuanya itu ada sekitar 7 kelas deh kalau nggak salah ya temen-temen A1 A2 terus ada kelompok bermain juga dan kelompok B nya itu ada 4 kelas nih temen-temen dan ini kita lagi siap-siap ya untuk menghias tumpang nih nah seru banget ya temen-temen acaranya dalam memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-77 nih nah di temen-temen ada nggak nih acara seperti ini untuk memeriakan hari kemerdekaan nah ini kita di kelompok B1 ya pokoknya sudah rempong ya temen-temen ini ada nasi kuningnya juga nih mau dibentuk dulu jadi dibentuk seperti tumpang ya seperti biasa ini dibikin dulu nih dari cetakannya nih temen-temen oh iya aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat temen-temen yang sudah klik dan hadir di video aku ya oke aku balik lagi ke video tadi adalah foto untuk nasi tumpangnya ya B1 dan ini untuk anak-anaknya itu ada lomba gerak jalan eh bukan lomba ya karnaval aja atau pawai temen-temen dan ini dia foto-fotonya ya untuk grup yang lain nggak aku videoin ya temen-temen dan ini juga ada lomba apa ya pakai sarung kayak gini nih temen-temen nah Alhamdulillah B1 juara ya lomba ini temen-temen untuk emak-emaknya nih bunda-bundanya semua pokoknya hebat deh B1 nih senengnya bukan main ya ini B1 juara nih untuk bunda-bundanya semua nih hebat semua ya nah ini foto-foto pas makan-makannya ya temen-temen pas sudah selesai di yuri atau dinilai ini mereka pada makan ya makan-makan ya untuk kehasil dari tumpang yang kita bawa nih masing-masing nah ini aku juga lagi makan-makan oke lanjut lagi ya temen-temen ini sore harinya tadi tuh capek banget ya dan ini aku lagi ke ATM BCA ya temen-temen ini aku mau transfer uang ke anak aku yang di kampung nih karena butuh biaya katanya buat study tour gitu temen-temen karena anak aku udah kelas 3 ya temen-temen 3 SMP dan lanjut setelah habis transfer ini aku lanjut mau mampir sebentar ke hipermat karena memang kan ini satu gedung gitu ya untuk ATM-nya dan ada hipermatnya juga nih nah aku juga ngecek untuk makanan anabul aku ternyata nggak ada yang promo ya nanti aku beli di online shop aja itu lebih murah ya temen-temen ini aku lagi lihat-lihat ternyata harganya lebih mahal ya daripada online shop lanjut deh aku belanja yang aku butuhkan saja nih kali ini aku mau beli beras nih temen-temen aku juga lihat daya nih lumayan lagi turun harga tapi masih ada ya nanti aja lah kalau sudah habis atau nanti pas belanja awal bulan sebenarnya tergoda ya lihat promo kayak gini tapi nanti aja nih temen-temen nah ini aku ambil teh pucuk lumayan 2 itu 5000 rupiah buat stok aja sih di kulkas ya kalau lagi haus Oke lanjut temen-temen ini aku mau ambil beras ini dia ya berasnya yang aku mau ambil lagi promo lumayan ya yang merek hipermat ini berasnya bagus loh temen-temen aku udah pernah coba pulen gitu nah ini banyak banget ya beras-berasnya tapi yang promo itu yang merek hipermat dan tadi aku ambil satu aja nih nanti kalau habis beli lagi ya karena berat aku hari ini cuma sendiri nggak ada pak suami pak suami nggak ngikut padahal dia udah pulang kerja tapi aku mau sendiri aja ya ribet banget kalau ngajak nabel nanti malah yang dituju bukan beli ini malah yang lain aku sudah selesai nih temen-temen dan cuci langsung kita mau keluar nih berasnya sudah aku taruh di motor nih dan langsung aja aku mau pulang nih temen-temen karena tadi tuh bener-bener capek banget ya seharian dari siang niatnya mau beli siang tapi karena nggak keburu ya sudahlah sore nggak papa oke aku sudah sampai di rumah nih temen-temen langsung aja aku unboxing belanjaannya ya tadi ada kerupuk terus ada berasnya tuh di ujung sana ya temen-temen sudah aku taruh dan teh pucuk ini ini aja sih yang aku belanjain nih temen-temen dan tadi anabul aku dikirain makanan dia gitu ya dia ngendus-ngendus bau amis atau bau kerupuk ini kali ya kerupuk kemplang gitu dan tadi dipikir itu makanan kucing kali ya jadi dia sudah nggak sabaran pas mau dibuka ternyata dia nggak suka nih temen-temen dan itu berasnya ya jadi aku kebetulan berasnya tinggal sedikit di rumah jadi aku tambahin lagi yang lima kilo gitu nih temen-temen nah tadi total belanjaannya Rp90.000 ya dan lumayan aku juga berhemat dari beras dan juga teh pucuk dan tadi aku beli mie instan nih cuma tiga buah aja ya nggak banyak sih nah ini si anabul aku lucu banget temen-temen aku apa ikat rambut aku tuh bukan aku mau lagi lepas tapi malah dibuat main sama si anabul sampai berdiri-berdiri gitu dia temen-temen tuh loncat loncat sampai berdiri-berdiri nih temen-temen dan ini malam harinya ya aku langsung aja nih mau apa buka berasnya nih mau aku refill ya Allah ngomongnya belibet terus ya mohon maaf ya temen-temen mau menambil ngomongnya agak belibet nah ini aku mau refill dulu berasnya ke dalam wadahnya ya aku punya ya wadahnya seperti ini aja dan abaikan ya itu berantakan banget tuh pas tadi aku nuang jadi pada tumpah-tumpah gitu ke meja nah ini dapet dua tempat eh tiga tempat gitu temen-temen untuk berasnya nih oh iya aku terusin lagi ya aku mau sapa temen-temen semua halo mam halo temen-temen semua apa kabarnya nih semoga temen-temen dalam keadaan sehat selalu bahagia dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak ya buat temen-temen yang sudah klik dan hadir di video aku buat temen-temen yang baru gabung atau yang baru mampir nih ke channel youtube aku salam kenal dari aku mama nabel yang tinggal di daerah tanggerang cilduk ya jika temen-temen berkenan nih yuk bantu nih dukung channel aku dengan cara kalian subscribe like comment dan juga share ya boleh juga nih untuk di share di sosial media yang kalian punya dan jangan lupa pula untuk follow instagram aku ada di pojok kiri bawah layar sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak oke temen-temen tadi habis nge-refill beras aku juga nge-refill minyak goreng dan ini lanjut aku mau beresin cucian piring seperti biasa ya sebelum tidur nih biasanya aku beres di area dapur jadi besok pagi tuh lebih enak ya mata tuh gak sakit mata ya temen-temen kalau bangun tidur ngeliat dapur berantakan kayaknya sakit mata nih temen-temen tapi kalau ngeliat dapur bersih jadi kita lebih semangat lagi nih untuk masak untuk beberes pokoknya untuk beraktifitas di dapur jadi semangat ya temen-temen nah ini cucian piring aku juga gak terlalu banyak sih cuma bekas-bekas apa tuh kayak panci tadi nabel minta dibikinin mie instan terus kayak apa tadi bekas tempe orek gitu ya yang lain gak ada sih kayak piring-piring habis makan sudah aku cuci semua nih temen-temen jadi tinggal sedikit aja sih gak banyak ya nah temen-temen aktivitasnya di malam hari adakah yang sama nih dengan mama nabel selalu cuci piring selalu bersih-bersih mana nih tim beberes malam bisa ya tulis di kolom komentar nih kayak aku ya seneng banget kalau beberes malam hari tapi kalau badannya lagi fit ya temen-temen kalau badan aku gak enak juga aku tim rebahan ya malam hari oke alhamdulillah sudah selesai dan jangan lupa ya meja untuk di apa ruang makan ya juga di lap-lap nih banyak banget nasi-nasi yang kering ya dan terakhir ini aku mau bersihin kompor seperti biasa sebelum tidur kompornya aku semprot-semprot dulu dengan si mister muscle nih temen-temen lanjut aku lap-lap supaya kinclong tetep ya tetep bersih maksudnya nih nah temen-temen sekian dulu ya video aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka nih jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah